Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion bebas, belajar bareng Pedias Dan kali ini kita bakal membahas lanjutan materi perilaku konsumen untuk pendekatan ordinal Tapi sebelum lanjut pastikan kalian udah paham tentang pendekatan yang kardinal ya Dan kalau kalian belum paham Kanidia udah buat videonya, linknya juga ntar Kanidia siapkan sekaligus di bawah Kanidia juga mengucapin terima kasih banget buat kalian yang udah subscribe Karena dengan subscribe kalian memberikan dukungan yang sangat besar buat Kanidia Untuk terus semangat mengupload video-video yang bisa membuat kita menjadi lebih paham ekonomi ke depannya Ayo kita langsung eksekusi aja Seperti yang udah Kanidia sampaikan tadi di awal Kali ini kita bakal membahas tentang perilaku konsumen yang merupakan materi pendekatan ordinal Kardinal udah Kanidia bahas kemarin ya Jadi kemarin juga Kanidia sebenarnya udah bahas juga Ordinal itu secara umum mengatakan bahwa kepuasan itu gak bisa ditentukan dalam bentuk angka Mereka lebih sepakat kalau kepuasan itu bisa dibuat dalam bentuk tingkatan-tingkatan Atau urutan-urutan kayak gitu Jadi misalnya Kalau kita konsumsinya masih sedikit Kepuasan kita gak kurang Terus kalau misalnya ditambah bisa kepuasannya meningkat Menjadi lebih puas Sangat puas Atau udah sangat-sangat puas kayak gitu Nah untuk pendekatan ordinal sendiri Kita bakal ketemu dua jenis kurva yang best friend banget Nah mulai kita bakal mulai bahas untuk kurva yang pertama Kurva yang pertama mungkin kalian udah biasa banget denger ya Jadi kurvanya disebut Indifference curve dalam bahasa Inggris Nah biasanya lebih terkenal di istilahkan IC Kanidia juga akan lebih banyak menggunakan istilah IC ya Sementara kalau bahasa Indonesia sendiri Itu diindonesiakan kurva indifference Ya jadi kalian boleh menggunakan istilah yang Mana aja yang penting salah satunya Ya IC ya atau kurva indifference itu sebenarnya membahas tentang apa sih kak Ya jadi kan kita lagi menceritakan tentang konsumen kan ya Dan seperti yang Kanidia udah sampaikan kemarin Setiap kali melakukan kegiatan konsumsi Konsumen akan merasakan yang dinamakan kepuasan Nah Kalau bicara tentang pendekatan ordinal Yang buat beda dengan kardinal ada beberapa hal Salah satunya nih ya Kalau kemarin kardinal Di hukum gosen 1 Dia cuma bilang konsumen akan mengkonsumsi satu barang kan ya Secara terus menerus Tapi untuk pendekatan ordinal Mereka gak mengasumsikan kita mengkonsumsi satu barang Tapi harus dua barang ya Jadi ada dua barang Nah lalu kalau misalnya kita mengkonsumsi dua barang Itu kan ada kecenderungan kita misalnya Kan ini dia sebut aja ada cendol dan coki-coki nih Kan gak setiap saat kalau kita konsumsi itu Jumlah dari cendol dan coki-cokinya harus sama kan ya Bisa jadi suatu saat lebih banyak coki-coki Tapi bisa jadi besok-besok kita Karena lagi mood Makan yang berkuah gitu Yang banyak airnya Jadi malah milih cendol Nah Waktu kita mengkonsumsi cendol dan coki-coki secara bersamaan nih ya Kita bakal merasakan Kepuasan kan Nah Bicara tentang IC Dia itu adalah kurva Yang pengen menceritakan Yang mana aja sih konsumsi Waktu kita Kombinasi konsumsi Saat mengkonsumsi cendol dan coki-coki Yang bisa memberikan kepuasan yang sama Jadi misalnya Oh ternyata kalau aku Konsumsi satu cendol nih ya Jadi ini Kita buatin Apa ya Kurva aja Jadi ini ada cendol Dan ini adalah coki-coki kan ya Jadi kalau misalnya kita lagi cerita IC Oh kalau aku konsumsi Lima cendol dan satu coki-coki Aku konsumsi empat cendol Dan ini aku konsumsi tiga Aku konsumsi ini Misalnya ini tiga Lalu aku konsumsi lima Itu kepuasan atau kesenangan Atau rasa bahagia yang aku rasain itu sama Jadi Mau satu lima Satu lima Tiga empat Lima tiga Itu Bakal memberikan aku yang namanya kepuasan yang sama Jadi kalau misalnya ada yang nanya Yang mana dong yang menurut kamu lebih baik Keadaan A Atau keadaan B Atau keadaan C Kalau secara konsep Keadaan A B Dan C Merupakan keadaan yang Nggak ada yang lebih baik Karena semua memberikan kepuasan yang sama Cuma kalau ke konsumennya Ya kembali ke konsumennya lagi Kalau misalnya lagi Seneng banget makan coklat Ya boleh Milih konsumsi C Karena C itu Coki-cokinya lebih banyak Tapi ingat dari segi kepuasan Nilainya sama Jadi kalau ada yang nanya Sebenarnya apa sih IC itu kak? Jadi IC itu adalah Suatu kurva yang pengen menggambarkan Menggambarkan apa? Kombinasi konsumsi Jadi ini harus ada beberapa Konsumsi yang dikombinasikan ya Jadi nggak bisa kalau misalnya kita cuma bilang Aku cuma mengkonsumsi 5 channel Dan 1 coki-coki kak Selesai Yang nggak bisa Nggak bisa lahir yang namanya Kurva Endovarance Curve Kita harus punya Minimal 2 kondisi Yang merupakan kombinasi konsumsi 2 barang Ingat harus 2 barang ya Yang Kenapa kak? Kurva yang menggambarkan kombinasi konsumsi 2 macam barang Yang Fokus utamanya adalah Memberikan kepuasan yang sama Kepuasan yang sama Jadi Fokus utamanya adalah Memberikan kepuasan yang sama Nah kalau kita lihat dari sini nih ya Si A Si B Dan si C 3 titik kombinasi ini Merupakan Konsumsi yang Ternyata memberikan kepuasan yang sama Bagi si konsumen Dari informasi yang ada ini nih Kita juga bisa Melahirkan yang namanya Kurva Endovarance Curve Jadi Endovarance Curve Itu Kurvanya seperti ini Nah Khusus untuk sumbunya Itu adalah sumbu Barang 2 barang yang kita konsumsi Jadi kalau misalnya tadi ada Cendol dan coki-coki Ya berarti Disini harus ditulis Barangnya ya Ini bukan harga Tapi jumlah ya Jadi Jumlah coki-coki Yang kita konsumsi Dan jumlah cendol Yang kita konsumsi Kayak gitu Nah gimana cara membuatnya Kita bisa pakai data Yang udah ada di sebelah nih Jadi misalnya ternyata Ini cendolnya Kalau kita Lagi mengkonsumsi 3 4 5 Kan dia tulis ini dulu ya 1 3 5 Nah Ternyata kita udah dikasih tau Tadi nih Kalau misalnya Mengkonsumsi cendol 1 Dan Coki-cokinya Oh cendolnya 5 Coki-cokinya 1 Atau kalau cendolnya 4 Coki-cokinya 3 Itu kebahagiaan kita sama Ataupun kalau kita pengen konsumsi cendolnya 3 Tapi Coki-cokinya sampai 5 Kebahagiaan kita bakal sama Nah ini adalah kurva Titik-titik yang bisa melahirkan kurva interference Kalau kalian punya informasi yang lebih lengkap Modelnya bakal seperti ini Ups Ya gak terlalu smooth Mohon dimaklumi aja Jadi model dari si kurva IC Itu gak linear Alias gak lurus Tapi dia modelnya Kayak gini Jadi menurun Dan tidak linear Kalau kan dia buat versi yang lebih rapi Modelnya bakal kayak gini Nah seperti ini Ini adalah IC Oke Kayak gitu Nah biasanya juga yang ditanyain di Soal-soal Atau yang basic untuk kita ketahui itu Adalah ciri-ciri dari si Indifference curve ini By the way Indifference itu artinya kan gak beda Alias sama Jadi apa sih yang sama kak Yang sama untuk bahas indifference itu adalah Kepuasan Oke Cuma kepuasan bukan yang lain Nah Ciri-ciri IC itu ada beberapa sih Yang paling penting kan ini Dia mungkin bahas yang penting-penting aja ya Jadi yang pertama Dia kurvanya menurun ya Menurun Dari Kiri atas ke kanan bawah Ke kanan bawah Jadi kalau misalnya lagi nyeritain kurva nih ya Kita gak bisa bilang ini kurvanya naik kak Karena kita gak cerita dari sisi kanan ke kiri Tapi Sebaliknya kita lagi cerita dari kiri ke kanan Makanya dia bakal melahirkan Kurva yang modelnya menurun Dari kiri atas ke kanan bawah Sekali lagi Tadi kan dia udah sebut Modelnya tidak linear Alias Tidak lurus Nah Lalu yang kedua Apalagi kak Ciri-ciri dari si Indifference curve Indifference curve Ini tadi kan adalah kurva yang menceritakan tentang Kepuasan yang sama kan ya Nah Di ekonomi kita udah sepakat Kurva yang ada di sebelah kanan atas Yang ada Di sebelah kanan atas Dari kurva yang ada Kanan atas Itu menunjukkan Kalau kita merasakan Kepuasan yang lebih tinggi Atau yang lebih besar Yang Lebih Tinggi Nah contohnya kayak gini nih Misalnya yang warna biru tadi Itu kan dia sebut Sebagai IC1 Nah ternyata Kita dikasih tau Kalau misalnya Ada garis Indifference curve Ada kurva Indifference curve yang baru nih Nah seperti ini Modelnya Jadinya dia Lebih ada di atas Nah Bagi Kita yang sudah paham Kita langsung bisa bilang Oh Indifference curve 2 Ini memberikan tingkat Kepuasan yang lebih besar Dibandingkan Indifference curve Yang pertama Kayak gitu Jadi kalau misalnya Muncul lagi nih Ada IC lagi nih kak Yang ada di luar Lebih di luar lagi Yaudah Itu pasti juga menunjukkan Kepuasan yang Jauh Lebih Besar Kayak gitu Lalu Yang selanjutnya Kurva IC juga Itu memiliki Ciri Ini kurvanya Cemeng atau cekung nih Ya Kita lagi cerita terhadap Titik origin ya Jadi Ini adalah titik origin Jadi bukan Cekung Tapi Cembung Terhadap Titik origin Cembung Terhadap Titik origin Titik origin Titik yang 0,0 ya Disini Jadi dia cembung Terhadap titik origin Nah Terakhir Ciri-ciri dari Indifference curve Yang juga harus kita Tahu banget Adalah Kurva Indifference curve Saling Tidak saling berpotongan Tidak Saling berpotongan Berpotongan Jadi kalau misalnya Suatu saat Kita harus diminta Untuk membuat Indifference curve Entah itu ke Kanankah atau ke kiri Boleh dibuat Sama seperti ini Tapi ingat Nggak bakal Pernah berpotongan Karena kalau misalnya Berpotongan Dia bakal menyalahi Syarat Yang ini nih Yang kalau ada di atas Itu Keposannya lebih tinggi Kayak gitu Ya itu aja Pembahasan kanidia Untuk Pendekatan ordinal Materi Indifference curve Kita bakal ketemu lagi Di kawan Indifference curve Ada budget lain Di video kanidia yang lain Sampai jumpa Assalamualaikum Tonton video kanidia yang lain Juga ya